Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya teman-teman media sudah menunggu respon pemerintah seperti perkembangan G20. Namun ditahan dulu, kita akan mulai press briefing hari ini untuk mengundang Pak Bowo memberikan sedikit update mengenai G20 dan isu-isu yang sudah sempat disinggulakan media. Dengan demikian, setelah itu nanti kita bisa langsung masuk ke statement pemerintah atas perkembangan di Ukraina dan juga berlanjut dengan Q&A. Untuk itu, saya mengundang Pak Bowo untuk memberikan update terkait perkembangan isu-isu G20. Saya persilakan, Pak Bowo. Terima kasih, Bapak Jubir. Selamat siang, rekan-rekan media. Ijinkan kami menyampaikan beberapa update. Yang pertama adalah highlight pertemuan-pertemuan utama yang diselenggarakan Presidensi G20 Indonesia di minggu ini. Sebagaimana rekan-rekan juga pasti sudah pahami, tanggal 17-18 Februari berlangsung pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governance Meeting, FMCBG. Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Bapak Presiden, Joko Widodo, Ibu Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian persidangan itu sendiri dipimpin oleh MNKU dan Gubernur BI. Pertemuan berhasil mengeluarkan ministerial komunike dengan mengangkat sejumlah isu utama, yaitu kesehatan, perpajakan, sustainable finance, perubahan iklim, infrastruktur, dan inklusi keuangan. Kegiatan diselenggarakan dengan format hybrid di Jakarta dengan total delegasi yang hadir secara langsung atau in-person adalah 167 orang terdiri atas 20 delegasi dan kemudian 229 orang hadir secara online yang terdiri atas 59 delegasi. Kemudian tanggal 19 Februari tahun 2022 juga berlangsung kick-off meeting Y20 atau US20 Indonesia yang dibuka dengan sambutan dari Menko Perekonomian, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta co-sherpa G20 dari Kemlu dengan dihadiri delegasi Y20 dari seluruh negara. Acara kemudian juga disertai dengan talk show dari perwakilan Y20 dari negara Troika, Indonesia, India, dan Italia. Beberapa update selanjutnya yang juga ingin kami sampaikan adalah rekap presidensi pada bulan Februari 2022 tercatat 38 kegiatan yang telah dan sedang berlangsung. Di samping yang tadi sudah kami sampaikan, juga sedang berlangsung working groups on development, telah berlangsung working groups on financial inclusion, telah berlangsung pertemuan sejumlah engagement group antara lain Think20, Business20, Empower, dan juga sejumlah side event. Sementara untuk bulan mendatang, bulan Maret, tercatat ada 60 kegiatan, baik pada tingkat working group, khususnya dari finance track akan cukup banyak working group yang akan berlangsung, yaitu framework working group, infrastructure, international financial architecture, dan sustainable finance. sementara untuk working group yang dibawah share patrack, antara lain akan berlangsung pertemuan di bidang pendidikan, transisi energi, anti-korupsi, serta trade, investment, and industry, dan juga ekonomi digital. Dan akan berlangsung juga pertemuan Women20, Empower, serta Business20. Terakhir, ada cukup banyak pertanyaan yang selama ini sering kami terima dari media maupun dari berbagai pemangku kepentingan lainnya mengenai target capaian atau hasil akhir dari G20. Tentunya Indonesia akan mendorong adanya kerjasama dan hasil yang konkret, di mana fokusnya adalah pada tiga sektor prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Dan hasil-hasil konkret ini dapat berbentuk inisiatif kemitraan, kerjasama, investasi, hingga ahli teknologi. Nah, di samping itu, kita maklumi bekerjasama pada presidensi Indonesia akan berlangsung cukup banyak kegiatan. Total ada 184 official meetings, antara lain 1 KTT, 20 konferensi tingkat menteri, dan pertemuan-pertemuan di tingkat working group. Di luar official meetings, akan ada 107 side events, dan 147 kegiatan lain yang kita sebut Road to G20, dengan total ada 438 kegiatan. Nah, ini tentunya akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar, dan pertemuan ini juga akan kita sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Jakarta, namun mulai dari Belitung, hingga Manokwari, dari Likupang, hingga Labuan Baju. Jadi kita ingin sampaikan mesej bahwa Indonesia is safe, Indonesia is healthy, dan Indonesia is open for business, dan tentunya ada target agar pertemuan Presidensi G20 Indonesia memberikan multiplier effect dan trickle-down effect kepada ekonomi masyarakat dan lokal, baik di sektor hospitality, akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, ataupun UMKM. Selama Presidensi Indonesia diperkirakan lebih dari 20.000 sampai 30.000 delegasi yang akan hadir. Demikian update dari kami, Bapak Dirjen, Pak Jubir. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Bowo. Teman-teman sekalian kami mendahulukan Mas Bowo karena beliau nanti akan meninggalkan beriting ini lebih awal karena ada komitmen lain. Dengan demikian, segera setelah saya membacakan statement pemerintah atas perkembangan di Ukraina menyangkut konflik yang sedang terjadi saat sekarang. Nanti kita bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab untuk memberikan kesempatan apabila ada dari rekan-rekan yang akan mendalami hal-hal yang sempat tadi diangkat oleh Pak Bowo. Saya sepanjang pagi ini sampai sekarang pun sekalian kita melakukan press briefing ini ada banyak sekali pertanyaan menyangkut posisi pemerintah atas perkembangan di Ukraina. Saya bacakan saja, nanti saya akan minta bantuan teman-teman untuk di-informer untuk menayangkan atau membagikan versi statement yang dikeluarkan pemerintah. Ada empat poin, empat butir poin yang kita sampaikan. Saya bacakan saja. Butir pertama, prihatin atas eskalasi konflik bersenjata di wilayah Ukraina yang sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan. Kedua, menegaskan agar ditaatinya hukum internasional dan piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara. Tiga, menegaskan kembali agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Empat, KBRI telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontinjenisi yang telah disiapkan. Itu, rekan-rekan sekalian, empat hal yang kami sampaikan pada saat sekarang terkait perkembangan di Ukraina. Saya mungkin mengundang Pak Yuda apabila ingin menambahkan sedikit mengenai hal-hal terkait pelindungan WNI kita di sana. Mungkin saya persilahkan saja, Pak Yuda. Terima kasih, Pak Jubeh. Yang kami mati, teman-teman media semua. Meneruskan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jubeh terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia. Saat ini, kami di Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kiev telah mampu menjalin kontak dengan 138 warga negara kita yang ada di Ukraina. Mayoritas mereka berdapat tinggal di Kiev dan Odessa, dan beberapa lainnya tersebar di beberapa kota yang lain. Dalam komunikasi melalui WhatsApp Group, kami mendapat informasi bahwa para warga negara kita yang ada di sana saat ini masih dalam kondisi aman. Mereka tetap tenang. Sesuai dengan rencana kontigensi, kami telah meminta warga negara Indonesia dapat berkumpul ke KBRI kita yang ada di Kiev. Sedangkan bagi warga negara kita yang kesulitan agar segera dapat menghubungi nomor hotline daurat KBRI kita yang ada di Kiev. Dalam hal ini, kami bekerjasama bukan hanya dengan KBRI Kiev, namun juga beberapa perwakilan kita yang terdekat seperti KBRI Warasawa, KBRI Bratislava, KBRI Bukares, dan juga KBRI Moskow telah menyusun rencana kontigensi untuk memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang ada di sana. Demikian, Pak Jubir, teman-teman semuanya. Terima kasih, Mas Yudha.